Oke teman-teman Hari ini saya mau buatin video Tentang setting karbo ya Ini lanjutan video yang sebelumnya Yang sebelumnya kan setting kering Sekarang saya bikinin setting motor basah ya Ya sebelumnya Saya minta maaf ya baru bikin Video lagi karena saya ini bener-bener Sibuk ini Juga saya mohon maaf lahir patin ya Buat teman-teman semua, buat subscriber saya Yang setia sama channel ini Maaf kalau ada salah-salah kata Maaf kalau saya pernah punya salah Sorry juga kalau misalnya kadang WA Responnya lama Karena saya juga lagi sibuk Oke sekarang lanjut kita ke videonya ya Ya sekarang Ini ada 2 karbo ya teman-teman Ini RX-King ini RX-Jet Kita pakai RX-King aja ya biar sama dengan yang kemarin ya Untuk video ini Saya buatin motor Settingnya basah Ini basahnya bener-bener basah ya teman-teman Bukan sedikit basah Buat agak basah bukan Ini saya bikinin motor Saya setup nih karbo Bener-bener basah Ya saya bikinin Ke teman-teman video setup motor basah ini Biar teman-teman juga bisa lihat ya Nanti reaksinya gimana Kalau motor terlalu basah Dan nanti saya jelasin sedikit Efeknya apa ya Saya jelasin dengan apa yang saya tahu Dengan pengalaman yang saya tahu aja Karena saya juga masih pemula ya teman-teman Untuk main motor mah Cuma ada sedikit-sedikit pengetahuan aja Nggak banyak kok Oh iya untuk setting karbo ini Yang nanti saya setel basah ini Saya murni main di sepuyer ya teman-teman Saya nggak main di yang lain Sama halnya dengan setting kering atau setting basah Nggak harus melalui lewat karbo Kalau setting basah bisa teman-teman mainin dari timing Contoh sedikit Misalnya dimundurin dibikin telat apinya Atau dibikin kecil apinya Sama aja tuh efeknya akan basah juga Atau dari membran mungkin mangap Sama lah basah-basah Cuma yang video ini Saya hanya main dari sepuyer ya Biar teman-teman yang suka nanya sepuyer nih sama saya Bisa tahu lah responnya Kalau kemarin kan video Setting kering Nah sekarang setting basah Oke sekarang saya bongkar dulu ya Saya setel dulu ini karbo secara basah Oke teman-teman Ini karbo udah disetting basah ya Ini motor speknya sama dengan yang kemarin Bloknya masih KW Standar-dar Eh standar Belum apa-apasan Membran standar Saya setel cuman dari sepuyer aja ya Saya bikin basah Ini mudah-mudahan nggak terlalu brisik ya Soalnya kenal potnya ini Kalau dikasih basah Malah habitatnya Malah kepengennya Jadi dikasih basah ini Nah pot Suaranya pasti nambah brisik Karena emang tempatnya seperti itu Maksudnya Emang doyanya ini motor secara basah Karena kenal potnya Modelnya seperti ini Nah ini Mungkin agak Terlalu Kurang nyaman di telinga Mudah-mudahan nih Nggak ada yang Ngomel nih Kemudahan nggak ada yang marah Nah teman denger ya Ini motor salah satu Contoh motor setting Setting basah nih Itu udah dikenal potnya Suaranya udah beda Nggak beletaknya udah berisik banget Sekarang saya jelasin sebentar ya Kalau untuk motor basah ini Karakternya seperti apa Ini teman-teman melihat nih Grip gas Grip gas ini Dengan posisi dengan suara kenal pot Dia responnya lambat Kebalik dengan setting kering Kedengeran ya Responnya dia lambat Yang kedua Dan yang asap juga Dia banyak banget tuh Loh saya nggak enak ini Kalau terlalu berisik begini Ntar saya matiin dulu ya Ya sorry ya teman-teman Tadi saya matiin Nggak enak Berisik banget soalnya Sekarang kita nyalain lagi ya Ini maaf kalau saya Nggak bisa terlalu tinggi Nggak gasnya ya Soalnya kalau dikasih basah Ya begini Nalpotnya Emang doyanya begini Nalpot dikasih basah Nggak beletakan Teman-teman bisa dengar ya Dari suaranya Dari suara karbon juga dia Pokoknya ini responnya Responnya nggak secepat Setting kering kemarin Ini motor terlalu basah Tuh Paham ya teman-teman Oke teman-teman Ini saya jelasin sedikit ya Untuk setting basah ini Kelebihannya seperti apa Nah untuk setting basah ini Kelebihan yang pertama Dia komponen mesin Awet Maksudnya Karena ini motornya basah Ini saya setting Bener-bener basah ya teman-teman Bukan Serak-serak basah Bukan serak-serak basah ini Tapi ini Bener-bener basah Sudah over gitu basahnya Nah kalau over basah Seperti ini Ini Blok Saker Makanya komponen dalam mesin ini Dia Nggak mudah Nggak mudah rusak ya Nggak akan rusak Kenapa Nggak mudah rusak Karena Si mesinnya Untuk mencapai suhu Panas ideal Sulit Ya karena mesinnya Adem Jadi komponen mesin juga awet Ya karena ini dibanjur semua oleh bensin Dari membran Dari piston Dari Selinder Krukas Semua Kempanjur bensin semua Karena berlebihan Bensinnya Ya jadi itu Jadi Seakan-akan Pelumasannya Terlalu banyak Makanya mesin Sulit panasnya Mencapai panas idealnya Panas optimumnya Dia susah Ya untuk yang selanjutnya Kalau Mesin Keadaan begini Saya setel Over basah begini Ini ya jelas Daya tahan mesin Kuat Ya pasti kuat lah mesinnya Soalnya mesinnya Enggak gampang Jangankan Panas overhead Mencapai suhu ideal aja Dia sulit Karena terlalu basahnya Jadi ini motor Kalau teman-teman Nekat ya Dengan setelan seperti ini Ini dibawa Misal Dari Bogor Ke cerbon Non-stop Dipake Digeber terus juga Ini mesin Kalau setupnya seperti ini Ini gak bakal jebol Gak bakal jebol mesinnya Yang jebol dong Pet Buat beli bensin Sama buat beli oleh samping Sama busi Paling yang jebol Ya gimana mau jebol Orang mesin Panasnya aja susah Jangankan overhead Mencapai panas Idealnya aja Dia akan kesulitan Ya karena terlalu banyak Terlalu Banyak bensin yang masuk Ya itu sedikit Kelebihannya ya Teman-teman ya Untuk setting basah Sekarang Saya infoin Untuk kekurangannya ya Ini kalau Kekurangan Setting basah Seperti ini Yang pertama Jelas Yang pertama jelas Emang mesin gak bakal jebol Teman-teman mau pake Panas-panas Yang hari juga Mau dibawa Turing Dari Bogor Ke Cirebon Non-stop juga Keadaan panas Mesin gak bakal jebol Ya gimana mau jebol Mesinnya gak bisa teriak Karena terlalu basah Cuman kekurangannya Satu Konsumsi BPMnya Boros banget Kalau kayak begini Jadi mesin gak bakal jebol Tapi dompet teman-teman Yang jebol Dompet jebol Karena teman-teman harus Beli BBM lebih ya Sama Oli Yang kedua Ini busi Busi Kalau setelan seperti ini Ini Saya ingetin lagi ya Bukan serak-serak basah Atau bukan medium-medium basah Tapi over basah Ini busi nih Yang diserang duluan Ini busi Teman-teman Kalau nekat pake setelan seperti ini Ini busi bisa Seminggu sekali Mungkin Ganti Makanya Untuk setting motor Jangan terlalu basah Jangan terlalu kering Ya untuk selanjutnya Kalau teman-teman Setting motor Over Terlalu basah Jelas ya teman-teman Gak ada tenaganya motor Motor Jadi Karakter tenaganya Ya karena terlalu basah Putaran mesin Sulit mencapai Tingginya susah Ngejeritnya susah Ibaratnya Loading lah Tapi loadingnya Terlalu lama Ya untuk Loadingnya Bukan loading Kayak motor Kerekan ya Teman-teman Kalau setting seperti ini Loadingnya loading gak enak Motor ngerebek Terus Ngerebek terus Motornya Tapi RPM gak mau Dapet-dapet Sekalinya udah dapet RPM Gak boleh dikagokin Kalau motor kayak begini Maunya gas terus Jangan dikagokin aja Turun gas sedikit Buka gas lagi Susah lagi Karena harus Mancing RPM lagi Cuman kalau untuk Setelan seperti ini Dipake harian Wah jelas Ini kerepotan Mubajir lah Mubajir ya Buang-buang bensin Buang bensin Buang bensin Buang bau li Boros di busi Ini lihat teman-teman Ya teman-teman Teman-teman Tadi bisa lihat sendiri ya Bisa denger sendirilah Dari responnya di motor Motornya gak mau teriak Karena ini Overnya Over basah Oke ya teman-teman Segitu dulu ya Untuk video setting basahnya ya Mudah-mudahan teman-teman Bisa Paham lah Kan kemarin saya bikinin Setting kering Nah sekarang saya bikinin Setting basahnya Teman-teman gak usah nanya lagi Tentang sepuyir Udah saya jelasin tuh Antara setting kering Dan setting basah Tinggal diambil garis merahnya aja Gak usah nanya ke saya Kalau setting sepuyir mah Saya mah gak bisa Setting sepuyir yang bener Karena saya bukan orang yang paling bener ya Teman-teman Oh iya ini buat teman-teman Yang nanya tentang kenal pot Ini mah kenal pot dapat bikin Bukan merek-merek yang lain Juga Kalau teman-teman mau bikin ke saya Saya mah Gak jual kenal pot Cuman kalau emang kepepet-kepepet baru bikin Juga gak rekomen ya Teman-teman kalau kenal pot bikinan saya Soalnya berisik Dari suaranya itu gak cocok lah Dengan Telinga Soalnya bobokannya tewet semua Saya jarang kenal pot Spek chamber Rata-rata tewet Karena yang saya kejar powernya Ini saya kasih sampel ya Ini kenal pot baru bikin ini Tewet Ini di motor hijau ini Ini motor punya Pimpinan produk pesantren Itu berahannya tewet semua disini Bisa ya Jadi di suara juga Kurang nyaman Bisa saya nyalain Ya teman-teman denger kan Tadi kan Suaranya Berisik ya Wow ini emang Apalagi ini baru Baru dibobok Baru dibobok ini Baru bikin Ini kering ini Belum ada Maksudnya Sisa-sisa olehnya Bener-bener dibersihin semua Jadi masih kering Berisik banget Makanya Saya Kalau mau bikin di saya Kenal pot Begini resikonya Di kuping Kurang nyaman Buat teman-teman semua Mending Pakai aja Kenal pot-napot Yang banyak di pasaran tuh Seperti merek-merek yang lain tuh Kalau untuk spek-spek semi Spek-spek Koharma Cukup itu juga Gak usah harus niru Gak usah harus bikin Minta bikinin ke saya Suaranya Kurang-kurang nyaman Soalnya masih belum ketemu ya Nanti Itungannya saya masih belum ketemu Gimana dapat power Tapi suaranya gak Terlalu berisik Oke ya teman-teman ya Segitu dulu ya Untuk videonya ya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya